Intro Aduh, kalian tuh kalau tepuk tangan ngerasa kayak masuk coverboy gitu Aduh, biasa aja dong kalau ngeliatin orang ganteng Biasa yang aminin orang buta Aduh, muka kayak gue dibilang ganteng coy Ini muka-muka yang menderita di Indonesia Jujur loh, ini yang gue sangat sesali bahwa Indonesia gak ada undang-undang khusus orang jelek Karena orang jelek di Indonesia itu selalu pasti dibully coy Ya kan, kita naik Transjakarta, naik kereta, nongkrong depan pintu pasti dianggap copet Ya kan, jangan selalu menganggap kami yang jelek ini entah copet, tukang hipnotis, jangan lah Karena ada yang jelek-jelek artis Ya sekalipun akhirnya pas lagi mungkin main sinetron Kami karakternya entah kepleset lah, ditimpuk batu lah, dilempar tong sampah lah Gak apa-apa, yang penting muncul TV ya kan Kalau emang udah gak kuat kan tinggal dada-dada Aduh, tapi kalau Anda saya nih sebetulnya adalah seorang yang sangat mencintai Indonesia Anda cinta Indonesia? Tepuk tangan kalau Anda cinta Indonesia Gua boleh jujur ya Negara kita tuh udah negara keren coy Lu ngapain mau keluar negeri kalau mau pengen cari wisata Oh gua mau pengen ke Inggris, ah mau foto di Big Bang Tapi no jam gede no, ya kan Coy sekarang gua tanya sama lu, lu mau foto dari alur mana biar jamnya keliatan Lu tau tuh gedungnya berapa tinggi coy Masa lu fotonya nge***n begini? Dikin gak lucu coy Mending lu ke Padang ada jam gadang Lu mau kemana lagi? Ungol kita mau ke Brazil Di Brazil tuh ada jalan bentuk 8 Lu ngapain coy? Padang juga ada kelok 9 Gua cinta Indonesia Lu mau ke Denmark Lu mau ke Irlandia mau lihat danau yang luar biasa keren No, ada di Jambi danau Bekaca Saking jernihnya lu bisa ngaca Lu mau kemana coy? Spot mau diving Nado ada Ya kan ada Bunaken, ada Wakatobi Ada Raja Ampat Lu mau surfing? Ada di Nias Banyak lokasi buat surfing Ada di Kupang, di Flores, banyak Ngapain kita harus keluar? Iya gak? Iya dong Cintai produk Indonesia dong Iya gak? Loh Sekarang begini Kalau lu ke luar negeri coy Lu ribet gak harus tuker duit? Iya kan? Itu pertama Terus lu pulang dari luar negeri Lu harus balikin lagi duitnya ke rupiah Gampang gak? Gak gampang coy Lecet dikit gak diterima Gue kadang-kadang akhirnya harus sampai rumah ngegosok Padahal gue nyuci baju laundry coy Terpaksa demi duit supaya keliatan lagi keren kan Digosok Direndamnya pake apa coy? Tepung kanji Biar keras coy Sama kayak anak-anak metal coy Underground Rambut moha Orang nanya ngol itu bikinnya dari mana? Gue nanya sama mereka lu bikin dari mana? Oh ini bang Rambutnya diberdirin Kita nyolokin tangan pake setrum Sek Langsung tok 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 Ih kayak Thomas Thomas Kan begitu Untuk ngebuktiin arus listriknya kencang Kan dia nyolok jarinya Terus gue tanya kan Dibantu pake apa bro? Biar gak Maksudnya lama Bertah Gak pake minyak rambut coy Pake tepung kanji Badai sebesar apapun Dia tetep begini Konser ya kan Mereka konser Iya Lu kalo punya temen kayak begitu Lu temenin pas dia konser Lu bawa gula merah coy Yang udah diserut Iya kan Dia lagi lompat-lompat Keringetan tuh rambut kan Lu taruh tuh gula merah Lumayan kan Kayak jadi ongol-ongol lah Ini terus buat para ibu guru Saya selalu konsisten Dengan pendidikan Indonesia Saatnya para guru tuh Disejahterakan Iya kan pak? Iya kan bu guru ya? Iya loh Ini ibu guru Yang membuat kita Bisa jadi presiden Bisa jadi menteri Bisa jadi pejabat Ibu guru lah Yang membuat kita tuh bagus Nah Tapi kalo mereka aja Pendapatannya empot-empotan Mumet otaknya Apalagi guru-guru Kadang-kadang ngeselin Kita disuruh nyanyi Lagu-lagu yang gak masuk di akal Lu bayangin Kita disuruh nyanyi lagu Pelangi-pelangi Alangka indam Merah kuning hijau Di langit yang biru Terus Stop Dia bilang siapa pelukisnya? Kalimat selanjutnya apa? Tuh Dia nanya Dia nanya Pelukis muagung siapa? Tuh Selanjutnya Ciptaan Gak konsisten Gak konsisten Sebenernya Nih yang bikin siapa? Terakhir banget Anda pasti selalu penasaran Kenapa sih Mowol kalau stand up tuh Gak pernah pakai kacamata di mata Selalu naruhnya di kepala Simple bro Sorry Mata gue gak minus Ya minus otak gue Sekian dan terima kasih Gue Waktu itu di kelas gue ada tulisan Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina Gue tambahin Terus kenapa pacaran pokoknya harus bahasa Inggris? Katanya mau ke Cina Gak jadi nih